Intro Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Terminal Lewi Panjang Kota Bandung Melihat Terminal Lewi Panjang yang kini tidak lagi kumuh Joko Widodo mengajak masyarakat agar kembali menggunakan angkutan umum untuk mengantisipasi kemacetan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Terminal Lewi Panjang Kota Bandung pada Sabtu sore Terminal Lewi Panjang yang dulunya terkesan kumuh kini terlihat rapi dan aman dari premanisme Dalam sambutannya Presiden RI Joko Widodo mengatakan sudah tidak ada lagi image terminal yang kumuh, kotor dan tidak aman karena banyaknya premanisme Joko Widodo juga mengajak masyarakat agar kembali menggunakan angkutan umum untuk mengantisipasi kemacetan di Kota Bandung Joko Widodo juga mengibaratkan akibat kemacetan yang terjadi di Jakarta dan Jabodetabek Kerugian bisa mencapai 100 triliun selama satu tahun Dikesankan Dan kenyataannya yang ada di lapangan Kumuh Tidak rapi Kotor Banyak perimanya Itu persepsi Dan kalau kita lihat pada hari ini terminal Lewi Panjang di Kota Bandung yang dibangun menghabiskan anggaran 70 miliar Keren banget Ini untuk mendorong masyarakat agar menggunakan, kembali menggunakan transportasi umum Kondong-kondong lagi tidak menggunakan kendaraan pribadi Tidak menggunakan mobil pribadi Kalau itu diterus-teruskan Yang terjadi adalah kemacetan seperti yang sering kita alami dalam kehidupan sehari dari kita Seperti diketahui terminal Lewi Panjang ini dibangun dengan menghabiskan anggaran senilai 7 miliar rupiah Usai meresmikan terminal Lewi Panjang Presiden Jokowi Dodo mengembagikan baju dan buku kepada ratusan warga Yang menunggu saat melakukan kunjungannya ke Kota Bandung Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan